Gambaran-gambaran siapa dan gimana itu, kita sudah punya alat untuk melajak itu semua. Nah, sudah kita membuat satgas. Pemerintah mengklaim telah mengidentifikasi sosok hacker Biorka yang namanya terus menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir, karena mencuri, menyebar data-data lembaga dan pejabat tinggi negara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, Badan Intelijen Negara atau BIN dan Polri telah menemukan identitas asli dibalik nama anonim hacker Biorka. Namun dia bilang saat ini aparat belum bisa mengumumkannya. Bukan hanya nama asli, Mahfud berkata pihaknya juga telah mengontong lokasi Biorka. Menurut dia, aparat memiliki alat untuk melacak keberadaan hacker yang mengklaim berasal dari Polandia itu. Pertama mengaku berbasis di Polandia. Dia mengklaim berbasis dari warsawah Polandia dan tercatat bergabung dengan Twitter pada September 2022. Namun identitas lokasi tersebut boleh jadi hanya memanipulasi. Kedua Biorka mengaku baru bergabung di situs Brahit.to mulai 9 Agustus 2022. Waktu onlinenya tercatat hanya satu hari 15 jam 49 menit. Namun begitu, reputasinya sudah mencapai 573 dan mendapat bintang 6. Di forum itu, Biorka antara lain sudah membocorkan data pelanggan Tokopedia, Simkat dan pelanggan Wattpad. Sementara itu, tim gabungan disebut masih bekerja untuk mengungkap identitas asli dibalik nama Biorka. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Deddy Prasetyo, tidak mengungkap lebih jauh hasil kerja tim gabungan yang terdiri dari Polri, BIN, BSSN, dan Kominfo tersebut. Terima kasih sudah nonton dan untuk berita selengkapnya, kamu bisa nonton di channel Bagi-Bagi. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!